Polisi menggerebek sejumlah gudang penyimpanan beras bersubsidi di beberapa daerah. Pasalnya, petugas mencurigai adanya indikasi tindakan kejahatan permainan harga beras bersubsidi yang banyak merugikan negara dan masyarakat. Petugas Polres Aceh Besar mencinta 2,5 ton beras raskin yang akan dan telah dioplos usai menggerebek sebuah ruko di wilayah Aceh Besar. Beras tersebut sedikitnya dikemas di dalam 345 karung beras bulok yang diperuntukkan bagi warga miskin. Selain karung yang masih terisi beras, polisi juga menemukan 425 karung beras yang telah dioplos dan berganti kemasan beras kualitas premium dengan berbagai merek. Seluruhnya dikemas dalam kemasan 15 dan 30 kilogram. Pemilik ruko mengaku memperoleh beras bulok tersebut dari masyarakat yang enggan mengkonsumsi beras bulok karena kualitasnya yang dinilai rendah. Dalam penggerebekan, polisi turut menangkap AF pemilik ruko berikut dua pekerjanya. Polisi juga menyita satu timbangan beras dan mesin jahit karung berikut ribuan karung beras premium dengan berbagai merek. Para pelaku dikenakan pasal 141 Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan dan pasal 62 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman 5 tahun penjara. Selain di Aceh Besar, Satgas Pangan Direkturat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan juga menggerbek gudang perum bulok di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Dalam penggerbekan ini, petugas menemukan 39 ton beras tidak layak konsumsi yang sudah dioplos dengan beras subsidi tahun 2017. Menurut Kapolda Sumsel Irjenpol Agung Budi Marjoto, modus pengoplosan beras raskin dilakukan dengan mengoplos beras pengadaan 2016 yang tidak layak konsumsi dengan beras pengadaan tahun 2017 yang berkualitas bagus. Selanjutnya, beras tersebut didistribusikan ke enam kabupaten di Sumatera Selatan. Selain menyegel gudang beras, pihak kepolisian kini masih memeriksa tiga orang berinisial FB sebagai Kepala Gudang, AD, Penanggung Jawa Pengoplosan Beras, dan AG, Kepala Regional Perum Bulok yang membawahi enam kabupaten di Sumatera Selatan. Tim Diputan, Berita Satu TV Tim Diputan, Berita Satu TV Tim Diputan, Berita Satu TV Tim Diputan, Berita Satu TV